Intro Kecelakaan adu banteng antara bus pariwisata Rana Jaya dengan mobil box di Jalan Raya Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin 10 Juli 2023, Dinihari. Insiden dengan benturan yang begitu keras tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya luka parah yang dialami pengemudi mobil box. Kadit Gakum saat lantas Polres Lamongan, Ibda Hadisiswanto mengatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara didapati kecelakaan tersebut terbilang dasyat. Namun tidak ada korban jiwa dan hanya kerugian material. Saat terjadi tabrakan, bus pariwisata memang dalam kondisi tanpa penumpang. Dijelaskan kecelakaan bermula saat mobil box Topol S9545JF yang dikemudikan oleh Wahyu Sal Salimawarti, perusia 50 tahun warga kelurahan Telogo, Anyar, Lamongan melaju dari arah utama ke selatan. Setibanya ia di tempat kejadian perkara, mobil box tersebut melaju terlalu ke kanan hingga melebihi garis median jalan. Nah, saat yang bersamaan muncul dari arah yang berlawanan bus pariwisata Nopol K1529AH yang dikebudikan Hanung Aji Prataba warga desa Popongan, Karanganyar, Jawa Tengah. Karena jarak yang begitu dekat, tabrakan adu moncong tidak terhindarkan. Bagian depan atau kabin mobil box rusak parah akibat benturan yang begitu keras. Bus langsung menepi sementara mobil box posisinya sampai berbalik arah. Diduga karena benturan yang begitu keras dan pengemudi tidak mampu mengendalikan setir. Pengemudi mobil box kini harus dirawat intensif di rumah sakit karena cedera di kepala. Ada dugaan pengemudi mobil box mengantuk dan tidak konsentrasi saat terjadi insiden tersebut. Langgir, langgir, langgir. Terima kasih.